selamat menikmati kita waktu itu dihubungin sama owner ya, owner ini ya dia punya Beagle 2 lalu terpaksa mengadopsi 2 German Schaeffler dan ternyata setelah 2 anjing ke masuk banyak, banyak kejadian yang anjingnya suka ranten anjingnya suka gonggongin orang yang dateng anjingnya, pesannya mau nerkam lah orang yang dateng ke rumah, lalu ketika kita konsultasi kita masuk ke rumah ini baru disitu saya bisa menilai bahwa kasus ini ternyata lebih tentang anjing yang sesakutan penakut dan ragu-ragu gak percaya diri ditambah dengan pemiliknya juga gak tau harus ngapain jadi terlepas dari pemiliknya makin percaya diri dengan kasus anjingnya seperti itu malah membuat pemiliknya jadi jadi merasa down gitu bete panik, takutan kita langsung aja kita langsung ke dalam untuk memulai sesi pelatihan ya sesi pelatihan apa ya? sesi pelatihan apa ya? sesi terapi terapi dan pelatihan penjuring apa ya? penjuring setan-setan itu ada hal-hal-halan ya tadi oke, kita masuk ke dalam om, 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 om ada kerutan om? di sini ya? di sini ya dapetkan produk Pure Look secara lengkap di pet station BSD City jadi ini anjing masalahnya apa tuh? jadi dulu orang itu hubungin saya kalau ini anjing baru mereka adopsi karena tantenya gak kuat lagi untuk mengurut perilaku mereka yang selalu bereaksi terhadap orang yang datang ke rumah oh, orang datang ke rumah dia agresif? ya, berarti-berarti non-stop lalu kalau di jalan, setelah dua jalan hobinya suka ngerang apapun motor, orang, dan anjing bahkan pisi lalu dikasih ke mereka pengatangan dan mereka membunuh saya waktu itu kasusnya anjing berdua ini gak bisa atur sama si Beagle ya, karena Beagle mereka tuh punya Beagle dulu baru ini lalu setelah itu baru aku dikontak ternyata kasusnya adalah anjing ini punya mereka punya tiga anjing dengan perilaku yang satu sangat gugup sangat insecure sekali sangat menakut dan perempuan ternyata sangat excited gitu loh wah bener-bener energinya tinggi banget nah, terus dari situ lah saya melihat rootnya permasalahannya adalah bahwa di rumah ini tidak ada yang bisa memimpin dengan tenang dan bersediri ini ini mau kita lihat progress gimana tahunernya keluarin anjing-anjingnya dari kandang itu biasanya kan orang buka kandang anjing langsung keluar nah, akhirnya anjingnya larian terus gak bisa diatur karena proses sebelumnya itu belum betul nah, psikologi anjing tuh lebih tentang bagaimana anjing tahu menjadi seekor anjing seutunya yaitu ketenangan saya gak saya gak melihat itu dari sisi drive-nya tinggi atau drive-nya rendah tidak itu kan karakter ya tapi ini ini lebih ke bagaimana mereka berpikir sebenarnya mereka menghargai lingkungan dimana mereka tinggal gitu oke, itu aja lihat ya dok, 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 dok dok, dok dok, dok dok, dok 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 n Kalau misalnya ada dua orang yang pergi ke sana, daripada yang buka, kamu mau masuk, kamu tunggu. Jadi, karena mereka harus belajar, sudah tenang baru buka pintu, itu adalah hal yang harus kamu belajar. Oh, cuma-cuma-cuma. Jadi, kamu bisa buka pintu untuk membuka pintu. Lalu, tunggu. Kalau kamu bisa buka pintu-cuma, kamu tunggu nergis atau tertarik. Kamu tunggu dan tunggu, kamu tunggu. Tapi kamu tunggu bagi pintu. Jadi, kamu tunggu bagi pintu. Tidak 4 kali, kamu tunggu bagi pintu. Jalan ke sana, ke sini. Jalan ke sana, ke sini. Jalan ke sini, apa ke sini? Walaupun tidak, kamu tunggu bagi pintu. Jadi, lu baru, lu buat yang lain. So, it's the whole process that it has on. Wow, shaky. Very. Mereka lagi lompat, sama mereka lagi jari-jari. Ya, you just turn your back. Okay. Coba mulai dengan suara switch. So, make the back and back. So, kamu lagi? Ya. Jadi, kamu adding tritian suara-raat. Kalau mereka so excited, then you move away. Don't have to flow the brain. Jadi, artinya dengan suara click, dia begini, belum tentu saja saya keluar. Sampai ya, gitu. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati jadi ketika anjing melihat sesuatu yang mendekati dia yang tadinya tidak nyaman, lalu bisa dia lebih cuen itu adalah suatu progres dimana dia bisa mulai menerima sesuatu yang asing itu jadi kita juga kadang harus mengerti untuk kasus-kasus anjing seperti ini kita gak bisa langsung paksa dia untuk, he nih kamera tapi kita harus pakai progres yang slow pelan-pelan, sampai dia tahu bahwa memang itu tidak menjadi ancaman buat saya kalau misalkan kita paksa mereka untuk mengenal suatu misalkan, nih anak bayi cium nih, kalau dia baik bukan salah dia karena dia pasti sudah kasih warning sebelumnya dari barkingnya, dari cara dia melihat dari cara bagaimana dia memainkan lidahnya terutama dia mencoba dengan cara yang terkenal saya mau mengerti dan cara dia berkata dengan cara yang terkenal dari cara yang terkenal jadi kamu ada satu uang yang itu memasukkan waktu dan kamu harus pergi ke anak-anjima dan kamu harus tidak bergerak berbanding yang lain ini adalah benar-benar belutu sabar makanya buat gue tuh ya, lebih capek ngadepin anjing fearful nervous dibanding dominan agresif when you think coming up, I'll have to go up but with silence sebenarnya jadi hanya pake pressure leash bukan pake camera at school atau blablabla, hanya pake pressure sedikit supaya gue juga bisa kontrol Kelly di sebelahnya karena mungkin suara bagi Carlos itu sangat rewardable tapi buat Kelly itu lebih sangat rewardable makanya mulai belajar dengan silence dengan ketenangan keheningan silence hmm silence see the difference ya, he got a job he got a job oke coba ngasih pressure sedikit buang oke kamu mau berambil juga oke oke oke, nah gitu bener blokinya oke, good oke teman tetap kalau yang tutup pintu juga saat ini you wait kalau kamu mau tutup pintu saat ini ketika kamu terbuka, dia akan dia akan menjadi kawan ya kamu juga harus mengalami seperti yang dia berkembar sampai saat dia tetap jadi kalau anjing yang ini sudah keluar Belum tentu kita langsung tutup pintu Kenapa? Karena anjing yang satu lagi masih dalam keadaan panik Kalau kita tutup pintunya Maka dia akan merasa terjebak Yang di dalam kandang Jadi punya dua anjing Kita harus tahu bagaimana Mengatasi masalahnya Satu demi satu Terima kasih sangat bagus maka dia akan merasa negatif dan asosiasinya akan negatif dengan anak dan sebenarnya ini is a big challenge karena mereka so attached menjauhi dan dia harus terima dan tenang itu sentiasu sama dia so that for excited mind come to the doctor dan apalagi mereka gendernya opposite ya male and female wah itu hubungannya udah lebih dari sekedar attached siblings lagi tapi bagi seorang male wajib bagi dia untuk mendampingi female nya terus tapi even case nya yang female lebih dominan kenapa? even in this case ini maksudnya California kayaknya lebih ya kalau memang female nya lebih dominan male nya akan merasa karena saya tetap harus mendampingi dia suatu waktu in case dia sebagai female dominan punya kelemahan itulah hirarki dalam dunia ini itu punya tugas jadi ketika yang satu merasa yang lebih punya sisi dominan lebih tinggi lalu ada satu job dimana yang lebih baik bisa lakukan maka second income karena pengubah ternyata tadi jalannya berapa mereka? kayaknya jalan sebelumnya jalan sebelumnya perfect jalan sebelumnya betul selesai oke tutup panarnya now what we're going to is we're going to bring ralo to the lunch boleh diem disana aja ya jadi jaraknya pas disana gitu jangan lupa komentar ya jangan lupa komentar ya jadi kalo misalkan dia baru membuat kaki and then start kamu retreat jadi dia asosiasikannya dengan pelan-pelan oh ya itu gak apa-apa nanti baru selanjutnya 3 kaki dia langsung keluar itu oke atau misalkan dengan posisi segini dia tidak nyaman kamu bisa balikin dulu ininya jadi supaya dia feeling dulu eh text look ini dengan ini berbeda sambil dia minta oh ya welcome next to Remedian tapi dana masalah buat saya kenapa tidak saya ada di posisi ini ini perempuan 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 nah jadi asosiasikan sesuatu maksudnya anjing anjing rapes kayak gini pertama kali akan menghendalikan sesuatu yang menurut dia baru nah kalau kamu hanya melewati saja itu dia kamu ngasih dia bilang kamu tidak perlu kabur tapi saya bisa kasih kamu ee petunjuk bahwa ini hanya cukup dilewati saja kok gitu jadi dia akan merasa disitu dia akan membangun kepercayaan kepada benda ini disitu membantu dia untuk membangun kepercayaan lebih bersama terima kasih dan terima kasih coba lagi coba lagi dede kali ini gak kamu cepat-cepat ya bukan kemarin kemarin sekarang lain bentuk sebentar terus duduk oh very good very good baru keluar lagi nah jadi pertama saya latih kedua kita biarkan dia apa memutuskan untuk duduk sendiri disini baru kita keluarin baru setelah itu kita main durasi seberapa lama selalu di sini baru kita mulai buang gitu kita berpikir di sementara kita berkira kita berkira mungkin kita berkira apa yang kamu lakukan ya lalu 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 oke oke sampai dengan saya konteks kamu lalu ambil twist-nya luar yang followers ya saya harus lakukan walau gitu jadi latihan anda yang ini itu juga gunanya untuk mengajarkan anjing tentang independensi ya kemanhirian atas obsesifnya dia ada anjing yang obsesif terhadap orang ada aja yang terhadap mainan, terhadap gandang, terhadap area, terhadap bahkan terhadap temannya sendiri nah, dengan kita ajarkan mereka untuk stay di satu tempat ya, itu mengajarkan mereka bahwa saya bisa, apa, deal dengan situasi sendiri tanpa harus ada orang di dekat saya atau ada teman saya, saya bisa relax saat itu gitu jadi gue nanya place tuh, jadi place command itu udah mencakup sit downstairs dalam satu perintah aja place, dan anjing akan lebih merasa nyaman ketika ada stopnya yang lebih tinggi dari permukaan tangan oh, mungkin lebih tinggi ya, kenapa? karena itu natural cycle predator sebenarnya lebih tinggi, lebih empuk jadi, dibanding kita membiarkan anjing itu berada di satu sofa dengan kita kita pakekan tempat tidur seperti ini dan kita paksa mereka untuk pakejarah pasangan sofa-nya disini kalau place code-nya disitu, mereka tidur disitu kita bisa mandi-mandi sesuatu, tanpa mereka harus ngikutin kita kemana-mana gitu untuk ekor anjing pekerja hal seperti ini adalah pekerjaan yang memakan mental stimulasi mereka dengan banyak gitu, jadi punya anjing pekerja juga bukan hanya sekedar melatih fisiknya untuk kerja bite work, tapi kita juga harus mengajarkan mereka tentang mental stimulasi juga dan itu menjadi sesuatu yang seimbang sehingga anjing pekerja pun bisa bersosialisasi dengan baik karena secara fisik dan mental kita latih dengan seimbang semua semuanya boleh minta pelan jalan ke pagar itu ke jalan balik ya pas peteran boleh memandangkan ini ini kalau digigit gua menjadi korban nih ya engga asal kamu senang kamu jangan bergerogi-gerogi pelan-pelan aja Nol, gue urusannya dulu itu nyuruh-nyuruh ke seorang tuh kalau mengerti ya, kalau misalnya kamu biasanya, adinya kamu biasanya, walau mempilih orang-orang yang serang berhubungan dia tapi kalau kamu kurogi, ya dia akan pikir, oke ini orang bener-bener tidak stabil, aku bener-bener harus maju ke orang ini jadi kita mau prelemsi dari itu, semua dari kamu baiklah, lihat itu, amazing, oke, kalian jalan ke sini, ke sini balik, letak L oke, stop, did you see that? jadi lihat gak, adinya jilat? ya, itu, itu, di mana ini pasisnya kalau saya lagu lagi nih kemudian kamu berhubung? dia menjelat, begini itu artinya dia lagu-lagu dan itu side side, kalau misalnya kayak begini lalu kita deketin tengah kas, perp oke, kemudian, kalau tidak lagi, kamu berhubung, kamu menjauh lagi kalau misalkan itu terjadi jadi, kamu sebagai pemilik, kamu akan berhubung, kamu akan berhubung, kamu akan berhubung oke, oke, jangan sampai perasaan dulu tapi kalau mulutnya kebuka, lidahnya gulur itu jauh lebih relax kalau dia gak jilat kalau dia lip, apa ya? lip licking gitu loh itu artinya dia kasih tanda bahwa dia ragu-ragu dia curiga dia terganggu contohin kayak tadi, kembali jilatnya gitu oke, coba lagi ya ini bener-bener total relax karena saat kamu jalan ke sana, dia udah jilat kasih tau dia tidak nyaman, dan kamu formatting you move away, oke that means perfectly safe yaudah, aku tenang, tapi saat kita mempunyai sesara, mungkin itu maka dibundur jadi it's important to leave the dog sick dog coba lagi ya coba lagi mas sampai L oke, eh, ini dog new oke oke good good balik lagi so, the biggest problem every human have with their training dog is, oh ini berhasil, aku mau lebih cepet lebih cepet, lebih cepet, lebih cepet tapi kalau kamu gak bisa berhasil berpulang-pulang kenapa kamu pikir kamu udah bisa bikin lebih susah karena itu dia just laugh itu pas-pasan itu, dia yang panas itu udah mau mangsa jadi sekarang kita dapet ilmu baru nih, ini kalau kalau gue, kalau gue enggak cakep lagi gitu, itu beda dia belum yakin ya 1-2 kali makasih informasinya ini 2-5 kali, stalking dengan dia we don't know so, we need to train that gitu oke, coba lagi ya kalau ini sampai saudaku dan kenapa sebenarnya ini sedikit lebih susah itu karena ee... cik, cik, cik cik harus kenapa? sorry, boleh nanya kok buat percobaannya kameramen ya karena dia takut sama kamera iya bukan karena kamu hahaha karena bulunya itu kalau ganti orang, pengen kameranya mungkin beda lagi iya gue ganti orang, ganti orang coba ganti orang dia udah kenal sama aku om tadi om hehehe nih, gue pasangin dah kalau bukan kamu pengen kameranya aku harus suruh kamu yang jalan iya see how it's different iya jauh lebih tegang oke ini gak suka sama bulu ini gak ya enggak, tapi iya stop oke oke apa yang kamu pikirkan? apa yang kamu pikirkan? apa yang kamu pikirkan? orang ini dan orang lain iya apa yang berbeda? balikin balikin jadi itu bukan kamu dan orang lain ya jadi 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 si om bobi itu taktur itu sebetulnya atau yang lain gak berani gak berani ya ketahuan kita kan gak tahu om bobi itu ragu-ragu apa takut apa om bobi kita gak tahu hanya om bobi yang tahu oke oke berbeda antara robi sama bobi 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 sama dia pegang ketika kamu lakukan ini yang saya maksudkan dengan challenge ya kamu mulai di sini oke gila lah ulang dua kali no kemudian kamu lakukan that way right away bobi langsung gitu jadi kamu dapat help sejak kakak enggak dan kakak anjingnya kayak at that point kalian harus berhenti jadi ini yang kamu sebagai paham saat kalian berlatih kakakak kamu harus yang melihatnya jadi karena dia udah berpulang dari tadi dia yang pegang kamera mungkin ini orang yang baru ngasih langsung jalan ke sana jadi itu menarik jadi sifat anjing itu tergantung satu environment, lingkungan, dan subject in person subyek saya pegang itu, dengan Om Bobi pegang itu, dengan Mas Putra pegang itu beda apalagi pemiliknya aku takut aku takut aku tahu kenapa yang mau inget dong enggak, aku terlalu berani jadi menurutnya ancaman iya, betul karena anjing anjing nervous ketika menghadapi orang yang terlalu berani ditantang ditantang ya kan, akhirnya gue ngerti beneran aku menjadis orang yang oh, ini orang powerful banget powerful jadi ini ngapain lagi dik? tunggu maksudnya? sudah ngapain lagi kita hanya mau balik lagi ke kalem jadi anjing bakal selalu berreaksi ke beda-beda hal beda-beda hal yang bakal bikin dia rasa nervous mereka excited kita sebagai manusia gak bisa ekspektasi selalu kalem mereka namanya hidup kan jadi kita harus berkontrol kalau misalnya dia excited dan nervous gimana kita balikin mereka ke kalem lagi jadi ini sebenarnya anjingnya bukan galak tapi pemalu bukan pemalu sih groggy bener gak? groggy nervous gugup gak percaya diri gugup jadi 95% kasus anjing galak itu karena anjingnya penakut dan anjingnya gugup jadi ini gugup kasusnya ini? gugup jarang anjing galak karena dia dominan sekali itu jarang gara-gara alfa bukan kalau alfa itu kayaknya terlalu keras banget ya kayak tadi ya gue dia mau gigit ya udah pengen gue embat tapi dia makin tertangkang iya bukan alfa gitu ya bukan jadi matanya sebenarnya German Shepherd sering dipakai untuk proteksi karena nervenya dia tinggi-tinggi jadi kan yang tadi saya bilang 95% kasus anjing galak itu kan karena anjingnya nervous anjingnya gugup anjingnya penakut udah punya bahan bakar itu ditambah dengan teknikal skill bisa jadi senjata jadi kadang-kadang punya anjing bitework itu gak melulu yang confident juga itu tapi yang benar-benar jangan buat begini ini bod, pusing bod jawaban dikit bod ambilnya bod kayak gini pengen gue tampol nih ya kan? ini bukan airbrush bod gendek gendek ayo Pak Bobby kita harus ulang lagi karena kita gak bisa memorinya dia begitu sama kamu jadi memori jadi kamu jadi kamu dari sini jalan ke pagar jalan balik jadi jangan buka L dulu sadarin dia punya perasaan kalau dia melak lihat kamu tegang berhenti jangan lanjut gerak gitu doang baik 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 jadi setiap kali gagal jangan berhenti di sana kamu harus kembali kemudian berhenti kalau enggak itu kemudian 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 baru kita pergi itu kita menciptakan memori terakhir untuk dia muscle memory nya psikologi memori nya put siap anyone oke jalan dari sini ke sana berhenti 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 kamu nafas gak? enggak ya ya panggir di mana panggir malah kamu berhenti kamu berhenti kamu berhenti eh baru jalan lagi eh lihat tangan lihat tangan kita berhenti ketika kamu berhenti dia sangat berbeda jadi kamu harus berhenti berbeda itu segit mati yang berdua ini ini bukan akan terelam dulu ya bukan sebenarnya kombinasi dari semua tahu bulu, kamera, orang baru gitu loh jadi kabar dengan kita kan kita udah 3 minggu lah pulang baru ke sini dan lagi tapi ini suatu training yang perlu sebenarnya karena anjing ini bereaksi terhadap tamu karena kalau dia bisa saat ini juga bisa menerima orang asing yang baru ke sini dengan tenang maka bosnya tercapai tinggal mengenai tenang asing aja dan kebetulan dan kebetulan anjing ini kan di dijadikan anjing untuk perumahan ya bukan anjing penjaga untuk kerjaan jadi jadi bukan untuk koraknya tapi untuk tidak untuk menggantikan ketika dia tidak terlalu 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 cara satu cara tadi kita tunggu sampai dia oh mati cara kedua tapi Bobi yang mundur jadi peraturan terlalu terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu masalah tapi tidak terlalu tidak terlalu 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 oke mundur sedikit tapi tunggu saja lebih super tegas berelumat suara mampu misalkan di diman argue mensen sudah satu metabu ini Bagus Jadi untuk dia Kadang, kan tadi kita berhasil sampai L Sampai orang yang bisa ke sana sama kameranya Tapi beda orang, beda kan Jadi mungkin untuk dia, sampai sana pun Good job, itu saja Kemudian bentuknya, baru kamu coba lagi Jadi kemudian kamu belajar Untuk pergi ke ruang anjing Kalau kamu selalu menunggu, setiap orang Setiap orang, setiap orang, setiap orang Itu tidak mungkin Karena itu membuat energi yang berbeda Membuat reaksi yang berbeda Jadi apa yang kamu ingin lihat Apa yang kamu bisa lakukan sekarang? Saya akan test Saya akan menerima Saya akan menerima Kemudian saya akan teruskan Jadi kakak itu juga niat untuk belajar lagi Berarti ini om itu bisa ulang lagi nih? Bisa ulang, tapi sekarang dia tidak mau lihat di kamera Itu hal yang bagus Dia sebenarnya untuk pertama kali Tidak ada di sini Tidak ada di sini Itu hal yang pertama dari pengertian Terima kasih Bagus Jadi rehabilitasi anjing itu lebih tentang sebuah pattern Ya, jadi kita harus tahu patternnya Step by stepnya bagaimana Jadi jangan memaksakan anjing untuk Kalau menurut dog trainer lain itu Ibaratnya kalau latihan 15 menit saja sehari Itu kan sebenarnya tentang patternnya Kita kasih Waktu Secara Tenaga Anjing itu harus tahu Batasannya 15 menit dulu Baru setelah itu kita tambahkan Tambahkan Rehabilitasi juga sama Itu tentang pattern Jadi kita kasih Jadi kita kasih Satu hal kecil Yang menurut dia tidak nyaman Itu sebenarnya Udah menjadi hal yang besar secara psikologisnya dia Kita gak bisa paksa mereka bisa menganalogikan itu dengan intelektual mereka Mereka hanya bereaksi dengan insting mereka Kenapa Ini bisa ditekanin bukan pelatihan Tapi rehabilitasi ya Ya, rehabilitasi dan lebih Kalau saya lebih tentang Mengajarkan sesuatu kehidupan baru untuk partner dengan anjing Hmm Behavior Training Behavior Oral Oral Dog BHV BHV Oral Sekarang lagi om Terimakasih Berhenti Berhenti Kenapa Kami Tidak Ini adalah pesta pertama Dia belum tenang Tapi dia belajar Daripada Ayek Ini bukan Ayek Jadi Anjing ada Ada tahapan dimana dia mengenal sesuatu dulu Ada modifij Dimana dia akan bereaksi dengan dominan berusaha gigit lalu ketika dia tahu dengan dia berusaha gigit ternyata tidak membuat apa-apa terjadi dengan dia ataupun orang itu maka dia akan coba untuk berontak nah ketika dia berontak lalu pemiliknya tetap bersiket kamu gak boleh berontak kamu gak boleh bereaksi terhadap orang itu lalu dia akan coba untuk cara lain yaitu adalah buang muka cuekin segala macem cuman tahapan yang ingin kita dapat adalah dimana dia benar-benar menyerah terhadap keadaan itu contohnya misalkan ketika pembobi muter-muter dan dia tidak peduli sama sekali, dia bahkan benar-benar sampai akhirnya tidur ya itu adalah final destination-nya kita dalam merehabilitasi anjing dalam segala aspek untuk hari ini aspeknya adalah bagaimana kita mengenalkan mereka terhadap orang asing belum tentu jahat orang asing belum tentu menjadi ancaman buat lo sebagai anjing gitu jadi salah satu hal yang paling penting yang bisa dibuat jadi salah satu hal yang paling penting yang bisa dibuat stress jadi itu sign of stress, frustration karena dia gak bisa bereaksi makanya dia akan releasing dengan chewing segala macem tapi itu oke gitu loh itu berkembang, itu proses maksudnya satu hal yang paling penting kamu bisa lakukan dengan kamera dan dia akan menunjukkan dan dia akan menunjukkan satu hal yang lain menurutku tapi kamu tahu kamu bisa melakukan kamera dan kamu bisa melakukan seperti ini dan di sini kamu bisa melihat pergamaan kamu bisa melihat segala signo dan anaknya itu cara kamu belajar semua orang di rumah kita sudah tahu bukan bareng orang orang jadi bukan falter gak lu aku apapun yang baru apapun yang baru apapun yang diri apa yang kamu ingin melihat adalah jika dia bergerak kita akan memahami tapi jangan reaksi jangan bergantung jangan bergantung karena tidak perlu buat kamu itu saja yang kamu belajar tapi kamu sebenarnya mengerti bahwa dia dan kemudian membuat dia bergantung tapi kamu tidak akan dapat menggantung karena ini bagaimana dia bergantung sehingga kita menggantung bagaimana kita bergantung ini bagus mungkin kalau kamu lagi kasih makan Kelly di sini dan kamu kasih makan jadi kamu dapat ini adalah gambar yang kamu ingin Kelly ketika kamu memberi orang lain untuk relax bahwa nyerah setidaknya orang lain mother selalu bergantung sama yang baik itu adalah kalian melakukan teamwork kerjasama jadi tugas kalian bagi suami istri untuk membim mereka adalah misalkan suami lo kontrol Carlos dan lo kasih makan adik-adik orang lain disitu dia melihat bahwa oh manusia-manusia itu memang punya kontrol atas kita berempat nanti kan jadi gak cuman Carlos dulu yang kasih makan baru kumba baru body itu mereka gak belajar untuk menjadi satu bagian dari satu keutuhan itu cuman lo bisa lakukan seperti ini juga selain mengajarkan tentang satu ke Tuhan satu ke Tuhan lo juga mengajarkan mereka tentang proximity jarak itu maksudnya gue mungkin dengan jarak dia akan lebih nyaman melihat body dan pumba makan dan dibanding dia melihat pumba dan body makan dengan jarak dekat gitu karena space atau jarak itu adalah mereka tidak hal yang paling crucial banyak orang melihat kalau disamperin manjing langsung pegang-pegang sedangkan banyak anjing ketika disamperin anjing lain mereka menolak kalau jadi kita harus berpikir bagaimana sebenarnya anjing berkomunikasi kalau mereka bisa berkomunikasi dengan anjing seperti itu ya kita harus juga belajar bahwa kita berkomunikasi dengan anjing seperti anjing berkomunikasi dengan anjing so what you really need to understand is that you know this training is basically up to you guys understanding how we work with one dog you learn to cater it to your different dog to use their different and that's what training is all about is you being an owner that learns to cater to every single dog so for carrying one thing you can do is this for body he really needs to learn how to see a bone and not go to it and be relaxed first baru di takut tulangnya baru di takut tulangnya baru di takut tulang so then you learn to use a very safe concept about nurturing calmness is to getting the results you want for everything that you do with your dog okay so because it will take time with every single thing minggu ini when you practice you know ada ranjang gak ada ranjang pake kandus pake apapun mereka harus sama break juga bisa you know whatever you decide to use you create a goal for your dog and then you get the result so the next time we come in then we learn to make it more and more difficult to face more and more real life situation again kalau kamu lagi latihan ya jangan nomor sini 1 nomor 2 jadi itu make it smooth sih good nah disini baru kamu bisa kasih reward gitu coba kasih defection sedikit terus top balik nah jadi halting dengan style oke 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 tadi kita udah lihat sesi terapinya bentar tungger dulu prosesinya oke gak enak hahaha tadi udah 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 liat kenapa di sensor ke bawah toskakinya udah liat bagus loh mahal loh ini apa toskakinya pisang bener tadi udah liat sesi toskakinya Andy Warhol loh pisang hahaha udah liat sesi terapinya ya jadi bukan cuma anjingnya aja yang di terapi tapi sebenarnya orangnya juga sebenarnya bukan menterapi anjing sih kita lebih bagaimana membangun kepercayaan diri pemiliknya membina hubungan yang baik lagi untuk restart semuanya sehingga anjingnya lebih cepat berubah Dri, tadi gue kan lagi pengen kamera mau digigit tuh itu padahal gue pengen gue hajar gitu bahwa dia kalau dihajar dia makin trauma jadi kalau kita ketemu anjing apalagi anjing penakut malah belum tentu kita mesti berani juga belum tentu lebih baik kita netral netral kayak gitu ya mikirin utang lebih baik nggak punya utang oh nggak punya utang mikirin apa mikirin cuman-cuman belum punya iya ya pokoknya sesuatu yang membuat kita seakan-akan acuh produk hadirnya oh cuek aja gitu jadi nggak boleh takut juga nggak boleh berani dan kalau bisa ya kita kasih jarak lah misalkan anjingnya itu misalkan dipegangin orang ya kita bisa melitir lah oh mundur aja gitu mundur atau kita ambil sisi jalan lain itu lebih baik dibanding kita itu akan makin nge-trigger dia untuk defense jadi bukannya kalau ada anjing ngejar dikejar balik anjingnya bukan begitu ya tergantung put tergantung juga kalau anjingnya anjing herder anjing penjaga ya kalau dikejar balik ya dia pasti nyerang gitu kalau anjing kampung yang anjing kecil-kecil ya kejar balik nggak marah karena anjing itu tahu mereka punya batasan bentuk fisik dibanding kita mereka tahu kok kita tuh lebih besar tapi kadang-kadang ketika dia tahu orang ini besar tapi penakut wah ini orang nggak stabil jadi itu akan membuat dia punya trigger untuk makin menyerang disitu dia akan makin belajar untuk lebih pede dan punya kekuatan untuk terus bereaksi seperti itu kepada orang lain anjing itu bisa lihat aura nggak bang? bisa kasih aura bukan aura kasih aura warna makanya sebenarnya kalau kita enggak anjing itu binatang itu menghubungkan kehidupan di dunia ini dengan energi bagi binatang kita adalah energi bagi anjing kita adalah aroma dan bau jadi contohnya misalkan om Bobi baunya kegobos dan urinan atau apalatit lah dog food atau apa pure luck lalu om Bobi orangnya tenang maka dia akan menginterpretasikan orang yang bau kibobos ini adalah orang yang tenang gitu atau misalkan om Bobi mau kasih trip keju lalu anjing itu sangat pengen ngambil makanan itu sampai loncat-loncat lalu om Bobi panik maka mereka akan menginterpretasikan bahwa orang yang bau keju adalah orang yang gampang saya manipulasi atau gampang saya dominasi makanya penting banget maksudnya disitu kita harus mengetahui bahwa energi itu adalah komponen utama kalau ketika kita berhadapan dengan binatang memang sulit tapi setidaknya kita mencoba untuk menjadi tenang dan percaya diri dalam dalam ilmu india itu adalah aura chakra di misalkan kita bicara itu tentang chi itu benar karena energi itu adalah satu kesatuan yang ada di alam semesta oke sekian bicara-bicara bersama Adi jadi intinya dia bisa melihat warna gak bang? oh iya udah put itu saintifikal harus oke sekian ini warna aura om ha 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 aura kasih ya ya sekian jangan orang-orang kasih lu tadi band lu kayak begini ya aku mesti rilis baru punya energi ya ya bener aku udah cakey banget bener mau ditonjok boleh makanya om kadang aku kalau ngadepin klien yang gak pede aku ajarin dia kamu ambil martial arts gitu ya supaya dia confident gitu oke 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 udah penuh itu masalah sekian sesi kali ini semoga bermanfaat bagi dog lovers ya tadi banyak pelatihan banyak tips ya ya buka kandang gimana biar anjing gak nomplok gitu bagaimana menggadi pria anjing yang yang penakut yang gugup semoga bermanfaat mohon maaf kalau kuotanya habis satu jam lebih satu jam lebih satu jam lebih sih ya mungkin lain kali kita bisa dapat objek yang lebih baik yang lebih bagus atau yang lain lagi mungkin kalau bisa kasih komentar ada saran ya jadi nanti kita nanti oke terima kasih teman-teman dog lovers jadi bisa lihat awal gak bisa putih itu mesti pakai mesin ada fotonya berapa enak yang yang kenal